Intro Oke teman-teman Soh di video kita kali ini Akhirnya Akhirnya gue sudah ngedapetin Yuta Yang katanya unit-unit paling OP di update kali ini ya Bahkan katanya bisa melebihi Gojo I don't know Mungkin I don't know Nggak 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 Karena Gojo masih bisa di Di upgrade terus limitnya Tau teman-teman ya Sedangkan dia Nggak Ya Kalau Gojo itu kan ya Emang dia limitless Namanya udah limitless gitu kan Jadi dia di up Di up terus Di up terus Di up terus Dan hasilnya gue yakin Pasti akan ngelebihi si Yuta ini Tapi Yuta pak Beuh Ini Parah sih GG sih Apa mungkin gara-gara Gue superior 3 ya Makanya damage-nya tuh GG banget pak ya Kalau bener gara-gara superior Kayaknya kalian mesti dapetinnya Itu yang emang naikin Naikin damage pak Kayak superior Mungkin ya Define Gitu-gitu pokoknya lah ya Unik apalagi ya Gue yakin Unik ini damage-nya bisa Uh berapa mungkin Sejuta mungkin ya Gue nggak tau Mungkin Mungkin sejuta bayangin Kalian tau kan Unik sejuta Berarti dia damage-nya berapa Kalian udah bisa ngeral ya Teman-teman ya Oke Jadi ya Untuk cara dapetin Yuta It's Susah-susah gampang teman-teman ya Lebih ke grindy sih Daripada kalian Susah ya Yang pertama Kalian mesti dapetin Yuta Yuta kalian bisa gacha aja Teman-teman ya Kita lihat sekarang Bannernya apa Jangan-jangan Yuta Oh bukan Oke Bannernya si Dajjal ini ya Siapa sih namanya Gulupanjer Ya itulah Ya Jadi kalian untuk dapetin Yuta Gacha dulu dari situ Yang mythic Lalu setelah itu Kalian evolve Tapi untuk evolve Kalian butuh item Dimana item tersebut Itu adalah Namanya Bentar gue cek ya Nah ini Promise Ring Teman-teman ya Jadi kalian butuh Ngebuat yang namanya Promise Ring Untuk nge-evolve Si Yuta Oke Dan ya kalian bisa Lihat sendiri tuh Ya Kalian bisa lihat sendiri ya Butuh berapa banyak 200 Makanya gue bilang Dia gak susah Untuk di evolve Cuman Lebih ke grindy aja Kalian mesti ngelakuin Dungeon yang Curse Parade Parade ya Kalian mesti ngelakuin itu Terus-terusan Sampai kalian ngedapetin 200 Curse Orb yang ini Teman-teman ya Sampai 200 Bayangin guys Jadi emang Banyak banget ya Banyak banget Jadi ya lumayan lama Gue aja waktu itu Dapetinnya sekitar Mungkin Satu harian lah ya Satu harian lah Satu harian sampai Akhirnya gue bisa nge-evolve Si Yuta teman-teman ya Sekarang kita akan langsung aja Mencoba Yuta Ini by the way Yuta gue masih level 95 Gue tadinya pengen nyoba Untuk sampai level 100 Cuman Lama Ya lama Levelingnya males banget Gue udah sampai Ngabisin semua folder gue tuh ya Kalian liat Udah gak ada folder lagi Gue pake semua ke Yuta Tapi tetep aja Akhirannya cuma segitu doang Dapetnya Dan by the way Gue udah dapet Sukuna juga Ya Gue dapet Sukuna Jadi untuk video hari ini Jadi gue uploadnya 2 kali Yang nanti sore Gue akan upload si Sukuna teman-teman Kalian tinggal tungguin aja Teman-teman Untuk Sukuna ya Sekarang kita langsung aja Ke infinitenya Yuk Let's go Oke teman-teman Langsung aja ya teman-teman Ini gue udah setup juga Ya Ini gue gak tau kuat apa gak Harusnya kuat sini Airzra gue ya Airzra gue masih Masih lumayan GG ya teman-teman ya Dan gue udah taruh Yuta juga disini Walaupun Ya ini belum full upgrade Kalian bisa liat Dramatnya berapa Udah 11.000 Merempat detik pak GG Sumpah parah banget Oke Kita langsung aja Taruh Yuta disini Dia masih level 95 Tapi ya gak apa-apalah Lebih baik daripada level 1 gitu kan Oke Kita taruh Yuta disini All right Udah langsung nge-spawn gituan pak Gue gak tau-tau apaan ya Gue gak nonton Jujutsu yang 0 sama sekali Gak nonton Manganya juga gue gak baca Jadi gue kurang tahu Kokannya kayak gimana So yang pasti yang kalian bisa liat Dia dari awal udah circle AOE Dan Not bad Lumayan gede juga Circle AOE nya gak gede-gede banget Sebenernya cuman lumayan OP teman-teman ya Lalu dia damage-nya awal-awal udah hampir 2.000 Ya ini kalau misalkan level mentok Mungkin 2.000 ke atas ya Dan speed-nya 5.6 Dan range-nya 18 Which is not bad ya Kita ke upgrade yang pertama Dia langsung damage-nya naik Hampir 5.000 tuh kalian liat ya Dan SPA langsung turun mbak SPA nya langsung turun Jadi ke 5.1 Bayangkan ya guys ya Bayangkan SPA nya langsung turun Baru upgrade pertama aja Udah turun mbak 5.1 ya Dan range-nya jadi 18.6 Oke 2.100 Lanjut Upgrade Kedua teman-teman ya Black Flash Punch By the way untuk yang pertama Serian kayak gitu ya Dia kayak pake pedang gitu Nge-slash ke depan teman-teman ya Oke Langsung upgrade kedua Black Flash Punch Oke damage-nya jadi 7.400 Speed-nya masih sama Tapi range-nya naik Jadi 19.5 Naik 0.5 Lalu not bad teman-teman ya Harganya 2.800 Let's go Kita liat serangannya kayak gimana Black Uh oke Listrik ya Listrik ya Masih sama kayak yang belakang ini sih Listrik-listrik gitu teman-teman ya Oke Langsung upgrade yang ketiga Langsung 10.000 Baru upgrade ketiga Udah 10.000 Dan speed-nya pak 4.6 4.6 Dan ya Range-nya jadi 20.2 Ini buat story Menurut gue lumayan bagus sih Menurut gue lumayan bagus Dan bahkan menurut gue Ini bisa menggantikan Coyote Kadang-kadang liat tuh Baru upgrade kedua aja Circle AOE jadi gede gini coy Liat gak sih Memang range awal-awalnya kalah gitu Emang coyote Tapi Wuh Damage-nya pak Ntar kalian liat aja deh Oke Upgrade yang ketiga 10.000 Oke langsung harga 3.500 Upgrade keempat Jadi 13.000 Speed-nya jadi 4.2 Turun lagi pak Range-nya jadi 21.2 4.500 Let's go Oke Update kelima The Cursed Speech Teman-teman ya Cursed Speech Dan dia damage-nya jadi 33.000 Liat Jauh banget pak Jadi loncatannya tuh jauh banget pak Dari 13.000 Jadi 33.000 Tapi SP-nya jadi 7.4 Speed-nya jadi 7.4 Emang jadi agak lama Tapi damage-nya pak Liat Look at the damage men Dan dia range-nya nambah Jadi 26 Teman-teman ya So let's go Kita upgrade aja Harganya 5.500 Kurs Speech Nah dia jadi con EOI kayak gini cuy Wuh Gila Keren banget Wuh kayak toga ya Kayak toga anjir Wuh dia pake suara gitu Pake megaphone anjir Pake megaphone guys Kalian liat nih Dia pake kayak megaphone gitu ya Kalo nyerang ya Wuh Buset Kece sih Upgrade yang ke-6 Dia 39.000 Damagenya Dan speed-nya turun lagi Jadi 6.9 Wuh Mantep banget pak Dan range-nya J28.7 Udah melebihi Ghetto kemarin ya Udah melebihi Ghetto yang Notabene dia itu adalah Unit Secret Ini Ini biasa loh ini loh Cuma mythic evo biasa teman-teman ya Oke Kita upgrade aja Langsung 6.500 Teman-teman ya Let's go Wuh Gila Apa ini bedoh ntar Gue upgrade dulu ya Gue takut juga nih Tembus nih pak Tembus Tembus momen nih Kalo gue liat liat nih ya Oke Let's go Kita langsung upgrade lagi Untuk si Yuta teman-teman ya Upgrade yang ke-7 Liat damage-nya Jadi 49.000 Setiap upgrade Naiknya 10.000 pak Damagenya pak Gila gak sih Dan speed-nya turun lagi Ke 6.5 Dan range-nya naik lagi Ke 31 Dan harganya 8.000 Teman-teman ya Ini belum upgrade terakhir guys Udah 50.000 Guys Bayangin Udah Masih upgrade ke-7 Udah 40.000 pak Damagenya pak Look Gila gak sih Udah 50.000 Gokil gak sih Damagenya Oke Kita langsung aja Upgrade ke-8 Terus Energy blast Dan dia speed-nya Jadi 20 Ya Iya Jadi lama sih Tapi look at the damage men Look at the damage Dia naiknya 50.000 guys ya Jadi 99.000 Gila gak Jadi damagenya 2 kali lipat guys Dan Range-nya jadi 53 Gila gak sih Hampir 2 kali lipat juga range-nya pak Gila gokil Tapi harganya kalian bisa liat 15.000 Iya mahal sih emang sih Jadi yaudah Kita langsung aja teman-teman 15.000 Wuh Dia jadi Land AOI Sama kayak coyote Teman-teman Oh my god Dia kamehameha anjir Kamehameha tapi pake curse-nya ya teman-teman Anjir keren banget pak Gila keren banget Look Look at this ya Nyerangnya keren banget pak Walaupun Ya SPN-nya 20 sih emang sih Cuman ya look Look Damagenya ntar kalian lihat aja Damagenya udah 100.000 pak Udah ngalahin gojo anjir Kalian bisa liat tuh Nyerang ya Gila Keren banget Anjir Anjir Keren parah sih So ya Langsung pak Kita langsung aja ke upgrade yang terakhir Harusnya teman-teman ya Upgrade yang terakhir Damagenya jadi 132.000 guys Ini Kalian gojo kemarin aja ya Itu dia kalo pake Kalo pake unlimited void Baru damagenya 100.000 pak Ini Ini udah 132.000 Tanpa kalian perlu unlimited void Dimana kalo unlimited void Kalian pasti ya Ya namanya unlimited void Ada cooldownnya gitu kan Tapi ini gak Kalian pake terus Anjir Gokil banget gak sih Jadi damagenya emang 132.000 Ya setiap Nih liat Setiap berapa 18 detik pak Setiap 18 detik Dan Range-nya Jadi 56 pak Naik lagi range-nya Gokil banget gak sih Tapi harganya 25.000 Yes Harganya memang mahal Tapi liat Liat damagenya lah Gokil banget pak Oke Dan gak sampe Gak berhenti disitu Temen-temen ya Enggak dong Gak berhenti disitu dong Ini unit gila banget pak Damagenya pamaknya Gue awal-awal tadi bilang Ini kayaknya kalo unique Bisa sampe 1 juta aja Damagenya Mungkin ya mungkin Kalian bisa liat nih Untuk upgrade yang terakhir Kalian bisa liat Upgrade ke 10 berarti ya Sekarang 10 ya Iya Upgrade 10 kalian bisa liat Ya Dia naik damagenya jadi 181 ribu 181 ribu Kita langsung aja 35 ribu Oke Upgrade ke 10 Max kalian bisa liat Tidak di buff Tidak di apapain Udah damagenya 181 ribu Temen-temen ya Dengan speed 16,7 Dan range nya 58 Pak liat Range nya tuh jauh banget Anjir Range nya jauh Udah gitu Damagenya gak ada obat Gitu kan Dia nembaknya terus-terusan Kayak gitu temen-temen Yang mirip-mirip Kayak koyote sih Jadi gue bisa bilang Ini tuh kayak pengganti koyote Kalo koyote kan emang mahal kan Nah ini yaudah Sama Mahal juga Tapi ya liat damage nya Sampai 181 ribu Anjir apa-apaan dah Kokil gitu kan Oke Kita langsung aja Kita akan Kita full upgrade coba yang ini kali ya Kita full upgrade ya Siapa tau Harganya di bawah 100 ribu gitu kan Enggak sih Harganya 100 ribu ke atas sih Kita akan coba Apakah dia harganya 100 ribu temen-temen Sekarang gue punya duit 100 ribu Kita coba full update ya Ya 100 ribu Ya Bener pak 100 ribu Ya mungkin 120 ribu lah Untuk full upgrade si Yuta ini Kalian bisa liat pak Udah dikasih Sakura nih Gue udah taruh Sakura disini Lihat damage nya jadi berapa Hampir 200 ribu Anjir gokil banget pak Look at the damage man Look at the damage Oke Kita langsung aja on win Dedicate your heart Nani Oh my god Anjir liat damage nya pak 245 ribu Anjir What the fuck Ini gila banget sih guys Ini Ini gila banget pak 245 ribu guys Can you imagine Can you imagine Damage 200 ribu guys Bayangkan ya Dan Wait a minute Nyerang air unit kah Wait a minute Wait a minute Wait a minute Nggak 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 Mungkin dong Nggak se OP itu dong Nggak dong Nggak se OP itu dong Nggak mungkin dia nyerang air unit dong Kita cek Kita cek disini Apakah nanti ada air unit nya Oke here we go Kita ngeliat apakah air unit nya Akan mati juga Kalau dia bisa nyerang Oh nggak Nggak bisa ya Ya terlalu OP sih Kalau dia bisa nyerang air unit juga Terlalu OP ya temen temen ya Makanya dibikin Nggak bisa nyerang air unit Karena ya terlalu OP Gila Damage udah 240 ribu ya Damage 240 ribu Anda mau kasih Nyerang air unit juga Udah gila anda Gila banget Pak damagenya 240 ribu Anjay what the hell Gue nggak nyangka Ampe segini sih Ini damage nya gila banget guys Oke Kita langsung aja Kasihin kisuke Tuh gue belum kasih kisuke loh guys Belum gue kasih kisuke Jadi kita nggak tau Attack speed nya jadi berapa Sekarang attack speed nya masih 16 kan Kita lihat Kita kasih kisuke oke Kita langsung kanon biraki aja oke Kita Kita ini dulu Oke Kanon biraki Benihime eratame Oh my god 70 pak Range nya pak Ini sampe ujung anjir Sampe tembus Puset Sampe pintu gerbang anjir What the hell Anjir kan bisa liat tuh 245 ribu 15 detik guys Itu literally 15 detik Itu cepet banget guys Sumpah Gon aja itu Itu 16 guys Itu Gon aja udah dikasih Dikasih kisuke Itu 16 Ini 15 anjir Gokil banget gak sih Gokil banget gak sih anjir So ya Ini sangat Sangat worth it sih Jadi green ring gue kemarin Semalaman worth it abis pak Worth it abis Untuk ngedapetin 1 unit Yuta ini temen-temen ya Damage gue langsung stong banget anjir Damage nya stong Ini Makanya menurut gue Ini Yuta tuh bisa Bisa apa ya Bisa bersaing dengan Gojo lah Jadi kalo misalkan kalian Gak mau dapetin Gojo Karena susah gitu kan Yaudah dapetin Yuta aja Yuta udah lebih gampang temen-temen ya Karena kalian cuma perlu grinding What? Curse of doang That's it kan? Curse of itu gampang banget guys Sekarang main aja Ikut aja ke public Kalian pasti dapet kok Oke Itu aja kayaknya untuk video kita kalian temen-temen Sangat Sangat worth it Yuta ya Silahkan kalo kalian mau dapetin Damage nya apa ini Look at the damage men 240.000 Ya Bayang apa nih Apa nih 240.000 Ini gak bener nih Ini belum max level nih Levelnya 100 Ini 260 guys Bisa guys ya Gak 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 masuk akal Hanya damage nya hampir 300.000 Dan di itu pun Itu pun Gak ada Gak ada threat yang OP loh Kayak misalkan Define Gak ada threat Reaper Threatnya superior 3 gitu Superior 3 udah begini Gimana yang udah dapet Define gitu kan Who kill pak ya So ya Thank you buat kalian semua yang udah menonton Dari langsung ke akhir Like jika kalian suka Dislike kalau kalian suka Subscribe jika kalian mau Gak usah jauh apa Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye bye Ciao